Kita mau tahu update terkini terkait dengan upaya pencarian siswi SD yang tenggelam di sungai penarikan saat mengikuti kegiatan pramuka. Sudah terhubung sama kami ada Kakansar Bandung, Heri Marantika. Selamat malam Pak Heri, bisa dijelaskan kembali bagaimana kemudian proses pencarian siswi yang tenggelam di sungai penarikan ini. Kan dari informasi yang kami terima, masih ada satu korban ya Pak yang belum ditemukan. Selamat malam Bapak sekalian, jadi kami informasikan memang pada tanggal 17 Februari, ini sekitar pukul 9 lewat 15 pagi hari, kita dapat informasi dari unsur potensisar yang ada di lapangan ya, yang menceritakan bahwa siswa SD yang satu lajir ini sedang mengikuti ataupun sedang melaksanakan kegiatan pramukaan ya, sebagai syarat untuk pengisian SKU. Nah ini yang kita dapatkan dari informasi dari unsur potensi kita yang ada di lapangan pada saat kejadian. Dengan berbagai rangkaian, termasuk gerak jalan, dan pada akhirnya sampailah pada pesisiran sungai penarikan. Nah, siswa-siswi ini meminta untuk bermain sejenak di pinggiran sungai penarikan ini, namun sudah sempat diberikan arahan oleh para instrukturnya ataupun para gurunya untuk tidak bermain di air, namun siswa ini tetap ngotot untuk bermain. Dan terjadilah eksiden yang tidak kita inginkan, sehingga satu orang korban hari pertama itu berhasil dievakuasi oleh masyarakat setempat, namun memang pada saat diperjalanan menuju rumah sakit, itu dinyatakan meninggal dunia. Nah, informasi itu kita terima dari unsur itu, maka tim rescue kita yang berada di posar Cirebon sudah kita turunkan, bergabung dengan unsur potensi yang ada di sana, dari TNI, Polri, dari Koramil, dan Polsek Tukdena, itu kami arahkan untuk memberikan bantuan pertolongan pertama dulu, sambil menunggu tim kita datang, dan pukul 20.00 malam hari, korban kedua atas nama inisial M, itu kita temukan dalam kondisi Mike Delta juga kurang lebih 1 km dari Lokati. Korban dahiatnya masih belum ditemukan ya Pak, hingga saat ini ya Pak? Yang korban ketiga keesokan harinya, tanggal 18 Februari itu sudah kita temukan sekitar pukul 9 lewat 15 pagi hari. Jadi keesokan harinya korban ketiga ini atas nama inisialnya R, itu kita temukan dalam kondisi Mike Delta juga meninggal dunia di 1 km dari lokasi kejadian. Jadi sudah sempat mengalami hanyut ya. Artinya semuanya sudah berhasil di evakuasi hingga saat ini Pak? Alhamdulillah, puji Tuhan bahwa ketiga korban yang memang sempat mengalami eksiden sudah kita temukan dan sudah kita serahkan dengan pihak keluarga. Pada saat kejadian, apakah memang acara di sungai ini menjadi bagian yang tidak terpisah dari rangkaian acara? Atau ini hanya inisiatif dari anak-anak yang saat mengikuti, pada saat itu mengikuti acara untuk bermain di sungai? Saya pikir itu adalah rangkaian ya, namun mungkin dari pihak SDN Lajar sendirilah yang nanti akan menyampaikan ke media bagaimana yang sebenarnya. kegiatan tersebut. Kondisi medannya sendiri bagaimana sih Pak? Apakah kalau kita lihat di gambar yang beredar yang kami dapatkan di sini, itu sebenarnya kan ada bagian-bagian yang sebenarnya tidak terlalu dalam ya Pak di sana? Atau pada saat kejadian memang arusnya sedang kuat pada saat itu? Kalau kita lihat ya dari tampilan video ataupun gambar ya yang kita terima kemarin dan kita sudah kirimkan ke juga kegiatan media. Jadi tidak begitu membahayakan sebenarnya, namun ya itulah kita kan tidak bisa menduga kapan kejadian eksiden itu terjadi dan di mana. Nah ini menjadi perhatian kita semua. Kalau berdasarkan lokasi sepertinya arusnya sedang-sedang saja dan tidak begitu deras. Namun ini juga terjadi. Nah ini menjadi evaluasi kita bersama. Baik, pada saat kejadian juga apakah ada orang dewasa Pak yang kemudian mengawasi kegiatan anak-anak di sana? Menurut informasi di lapangan ya, menurut informasi di lapangan itu kakak-kakak pembina pramukanya ini baik itu dari kepramukaan sendiri maupun dari gurunya, ini juga ikut mendampingi. Mendampingi kemudian. Tapi karena ini adalah musibah ya. Oke, Pak terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan untuk berita satu malam edisi hari ini. Semoga kejadian ini tidak kembali terulang sana. Terima kasih, Pak.